Salam Pemirsa, Kita berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Tuhanku yang Ajaib. Pada saat ini kami mengundang akan seluruh anggota keluarga untuk sama-sama berkumpul, untuk mendengarkan nasihat firman Tuhan pada saat ini dan kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Jujulnya tentang kerendahan hati, ayatnya terdapat di dalam Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Bila diurutkan dalam peringkat pentingnya ayat, maka saya menempatkan Mika 6 ayat 8 salah satu peringkat atas. Perhatikan lagi, ayat itu menekankan kepada kita bahwa Tuhan menunjukkan apa yang baik, apa dan penting bagi kita. Kemudian menekankan lagi dengan bentuk pertanyaan, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Perhatikan bahwa itu tidak lain adalah yang Tuhan sarankan. Kemudian datang jawaban yang kita tidak bisa katakan lebih singkat atau jadi misi pribadi bagi kita. Berlaku adil, mencintai, kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhanmu. Hari ini kita fokus kepada berjalan dengan rendah hati. Apakah rendah hati itu? Apakah alam memiliki contoh yang baik untuk menggambarkannya? Sebagian besar dari kita sangat tahu tentang struktur sosial kelompok serigala, kawanan kuda liar, atau kawanan ayam. Setiap jenis hewan menunjukkan apa yang bisa kita gambarkan sebagai urutan kekuasaan, di mana beberapa hewan mendominasi hewan lain dalam kelompoknya. Beberapa ikan kecil bahkan memiliki hirarki dominasi yang semuanya efektif menurunkan tingkat agresi yang merusak lalu memelihara organisasi komunitasnya. Seekor serigala jantan yang dominan disebut penjantan karena biasanya sebagai kepala kumpulan serigala. Jantan dan betina pasangannya berdiri tegak, telinga tegak, ekor ke atas ketika mendekati sang serigala penjantan. Maka serigala-serigala yang lain bawahan tetap merendahkan tubuh mereka ke tanah, telinga ke bawah, dan ekor ke bawah, atau bahkan di antara kaki. Ketika sang penjantan mendekat, serigala-serigala itu bahkan berguling dan menunjukkan tenggorokan mereka. Kadang-kadang mereka menguji sikap dan posisi sang penjantan, lalu perkelaian pun terjadi. Tapi biasanya kawanan serigala memperlihatkan sikap tunduk kepada kepala-kepala kawanannya. Ilustrasi dari alam ini agak menyakitkan karena dominasi, namun perbedaan besar antara Tuhan dan kita tidak dapat dipahami. Meskipun Tuhan sangat membutuhkan hubungan sosial dengan kita, namun dia jauh di atas kita dalam kekuasaan, kemuliaan, dan kehormatan. Itulah sebabnya adalah kebodohan bagi kita untuk menganggap dia sama dengan kita. Jika hewan begitu berhati-hati untuk menunjukkan rasa hormat dan ketaklukan diri, tidakkah kita akan lebih memperhatikan bagaimana kita menunjukkan rasa hormat dan menghormati? Menghormati Tuhan kita. Katakan Bika 6 ayat 8, Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Yang baik sudah diberitahukan kepada kita melalui nasihat-nasihat firman Tuhan. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Jadi sangat penting sekali kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Bila kita bergaul dengan orang lain, biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati. Janganlah kepada orang lain, tapi dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga-keluarga kita. Kita juga harus mempunyai sikap hormat, mempunyai kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Mintalah Tuhan, supaya Tuhan boleh menyanggupkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Yang mengerti akan setiap perasaan daripada orang lain. Di sini penulis kita yaitu David Astin ini mengatakan kalau dia ingin mengurutkan, ingin menurutkan ayat, menempatkan salah satu ayat yang dia tempatkan, ayat yang paling sangat penting yaitu Mika 6 ayat 8. Peringkat yang paling atas. Karena apa? Katakan, ayat ini, apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Perhatikan bahwa itu tidak lain adalah yang Tuhan sarankan. Kemudian datang jawaban yang kita bisa, bisa katakan lebih singkat atau jelas ya. Tiga perintah pendek yang kita dapatkan dari sebagai pernyataan ini menjadi misi pribadi bagi kita. Yaitu berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Tapi di sini fokusnya yaitu kepada berjalan dengan penuh kerendahan hati. Sebagaimana pada saat Yesus, dia berada di dunia ini. Dia melakukan semuanya dengan segenap hatinya, dengan penuh kerendahan hatinya. Walaupun ada kata-kata yang mungkin di situ kata-kata yang tegas yang Yesus keluarkan. Tapi itulah yang harus dikeluarkan, itulah yang harus disampaikan kepada Yesus. Disampaikan oleh orang-orang yang memang betul-betul sudah mengerti akan firman, akan firman Tuhan. Jangan hanya kita teori-teori tidak ada praktek yang kita lakukan. Biarlah pada saat kita membaca, kita renungkan dalam kehidupan kita, kita lakukan itu. Sehingga itu boleh menjadi kesaksian hidup di dalam kehidupan kita. Mempunyai pengalaman-pengalaman bagaimana kita berjalan bersama-sama dengan Yesus. Sebagaimana di sini digambarkan seekor serigala jantan, yang dominannya disebut penjantan. Karena biasanya sebagai kepala kumpulan serigala, bersama dengan serigala betina pasangannya. Maka keduanya bekerja sama untuk menjaga peraturan. Jantan dan betina pasangannya berdiri tegak. Sama untuk menjaga peraturan tersebut. Mereka berdiri tegak, telinganya tegak, ekor ke atas ketika mendekati sang serigala penjantan. Maka serigala-serigala yang lain bawahan tetap merendahkan tubuh mereka ke tanah, telinga ke bawah dan ekor ke bawah atau bahkan di antara kaki mereka. Ketika sang penjantan mendekat, serigala-serigala itu bahkan berguling dan menunjukkan tenggorokan mereka. Kadang-kadang mereka menguji sikap dan posisi sang penjantan. Ilustrasi ini dari alam ini agak menyakitkan karena apa? Karena dominasi. Ada petingginya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu binatang. Binatang apalagi kita. Manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Biarlah kita menghormati Tuhan kita, yang sudah memberikan kita kehidupan, yang sudah menjaga kita, yang sudah menyertai kita dari hari demi hari. Yang sudah memberikan kita sinar matahari, memberikan kita udara yang segar. Teruslah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita. Silakan Tuhan, saya mengakui Engkau lah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan bertelut saya dengan rendah hati, menyembah Engkau dalam ibadah. Karena Engkau telah membayar hukuman atas dosa saya. Dan Engkau maha tahu, maha kuasa, maha bijaksana, dan maha-maha kasih. Jadi hanya Tuhan lah yang sanggup memberikan kita kuasa untuk melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya. Bila mana kita melakukan sesuatu hal, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Minta tuntunan kuasa roh kudus. Sehingga bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita terus mempunyai roh kerendahan hati. Minta Tuhan supaya Tuhan dapat menuntun kita. Hari demi hari kita menjadi orang yang baik. Menjadi orang yang benar. Biarlah kita terus datang kepada Yesus. Terus datang meminta akan kerendahan hati itu. Jangan sampai kita menyombongkan diri kita. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita. Dengan itu maka kita akan cepat jatuh. Karena setan terus mengikuti kita. Dia terus menjaga kita. Bila mana kita lengah, dia akan masuk. Untuk mengacaukan pikiran kita. Untuk membuat kita lelah. Untuk membuat kita malas untuk melakukan hal-hal yang baik. Bila mana kita melakukan hal yang baik. Mungkin ada rasa mungkin buat apa saya melakukan ini. Tidak ada gunanya. Tetapi kita terus jalankan itu. Suatu saat kita akan mendapatkan hal yang sangat luar biasa. Kita harus sabar menunggu. Akan setiap jawaban, jawaban doa kita. Tuhan mempunyai janji yang indah. Janji yang pasti dia akan tepati. Bila mana kita terus mengandalkan dia. Dia akan memberikan kita sukacita yang sangat luar biasa. Dan orang-orang yang kita bantu atau orang-orang yang kita tolong mereka pun dapat. Yang merasakan akan kasih Tuhan di dalam kehidupan-kehidupan mereka. Jadi kembali lagi ke ayat Mika 6, ayat 8. Ayat yang sangat indah. Hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah ini tuntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan indah hati di hadapan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi renungan bagi kita masing-masing. Kita mengambil komitmen kita masing-masing. Untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus setiap-setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!